Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel menggambar bersama Isa Art Perkenalkan saya Mr. Isa yang akan menemani kalian dalam menggambar dan mewarna ya Hari ini kita akan mewarna Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe channel ini ya Supaya Mr. Isa makin semangat membuat video menggambar berikutnya Oke, kita mulai Oke teman-teman, sekarang kita mau mewarna mulai dari bagian atas terlebih dahulu ya Jadi kita mau mewarna langit Sebelum mewarna langit, kita akan menggunakan pensil Untuk menggambar pembagian area matahari, area awan Seperti ini Supaya nanti saat mewarnai dengan crayon tidak sulit Oke, nanti saat kalian menggambar, diusahakan lebih tipis dari Mr. ya Mr. menggambar sedikit lebih tebal supaya terlihat di kamera Sekarang Mr. mau habus sedikit supaya tidak terlalu tebal Sekarang kita akan mewarnai mataharinya terlebih dahulu ya teman-teman Kita gunakan orangnya muda, kuning, dan kuning muda Kita mulai dari orangnya terlebih dahulu Orangnya tua ini mengikuti bentuk pensil tadi ya teman-teman Oke, kita biarkan ada bagian putih yang tersisa ya Setelah itu kita akan mewarnai bagian yang terdekat dengan matahari Kita gunakan warna biru muda Jatuh suka muda Dan sisanya kita warnai dengan warna putih Kita gunakan warna biru mudanya Untuk menggambar, menebalkan garis Yang sudah kita gunakan dengan pensil ya Oke, setelah itu baru kita warnai Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita mengwarnai awan yang lebih luar Kita gunakan biru tua nomor 31 Biru nomor 7 dan putih ya Bye! Selamat menikmati! Kemudian terakhir kita warnai yang paling luar Kita gunakan biru tua nomor 18 Dan biru 22 Jangan lupa ditambahkan putih juga ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Dalam mewarnai langit model ini Kita selalu menyisakan area putih Dan tidak kita warnai dengan crayon putih ya Ini walau mister warnai warna crayon putih Tapi mister sisakan area sedikit sekali Supaya warnanya bersih dan tidak tercampur dengan warna yang sudah kita bentuk Oke, ini bisa juga sisakan putih Mister sisakan putih, putih dan putih Selanjutnya kita akan mewarnai Selanjutnya kita akan mewarnai Reak ponorogo nya ya teman-teman Kita akan menggunakan warna oranye dan kuning untuk mewarnai lingkaran-lingkaran di ujungnya ya teman-teman Oke, mister contohkan membuat tiga saja ya Setelah itu kita akan mengambil warna biru Mister menggunakan cobalt blue Dan kita Tumpuk dan membentuk lingkaran ya Jika sudah kita akan menggunakan warna kuning muda untuk mewarnai Area merahnya Kita tumpuk dengan warna kuning Jika sudah kita akan tumpuk warna kuning tadi dengan Malachite green, moss green dan warna olive ya Kita mulai dari yang paling luar dahulu Seperti ini Nah teman-teman, warna termudanya kita gunakan light olive ya Untuk rumah adatnya Kali ini Mister Iza menggunakan pencik warna ya Kita pilih tiga warna coklat yang berbeda Muzik 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 kriantiti sebagai dasarnya kemudian digunakan kain grebel galeri artis untuk memberikan corak-corak ya teman-teman seperti ini seperti bintik-bintik saja pada pada area kuning kita bisa gunakan warna koraknya supaya terlihat seperti bunga kemudian mau memberikan warna merah juga boleh berapa seperti ini ya untuk ikat kepalanya mister gunakan motif garis-garis terlebih dahulu seperti ini kemudian kita warnai dengan warna hitam ya lalu kita bentuk seperti huruf U U terlebih dahulu kemudian U terbalik U yang menghadap ke atas U yang menghadap ke bawah ke atas begitu ya teman-teman nanti kalian bisa arsir sedikit dengan warna abu-abu selamat menikmati 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 selamat menikmati